Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi dengan cikgu ini dalam mata pelajaran matematik. Tajuk kita hari ini ialah warna asas. Warna asas ini ialah warna utama yang tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna. Jadi warna asas ini ialah warna utama. Mesti kamu ada warna kesukaan kamu kan? Adakah yang suka warna asas ini? Kita tengok apa itu warna asas? Warna apa yang dipanggil warna asas? Warna asas ialah merah, biru, dan kuning. Merah, biru, dan kuning. Itu sahaja warna asas. Ada tiga. Oke, kita nyanyi dulu. Oke, kurik-kurik. Nyanyi bersama-sama dengan cikgu ini ya. Merah, merah, merah. Apa warnanya merah? Merah, merah, merah. Apa warnanya merah? Biru, biru, biru. Baju warnanya biru. Biru, biru, biru. Baju warnanya biru. Kuning, kuning, kuning. Pisang warnanya kuning. Kuning, kuning, kuning. Pisang warnanya kuning. Oke, terima kasih kerana ini bersama-sama juga ini. Pisang lagunya. Pisang lah kan. Pisangnya. Oke, mari kita lihat benda-benda yang warna asas. Selain yang ada tadi di dalam video lagu tadi itu kan. Oke, kita tengok yang pertama. Ini kasut. Nah, kasut warnanya merah. Apa lagi warna merah yang kamu pernah lihat di sekitar kamu? Cuba kamu sebutkan. Ada banyak kan? Oke, kita tengok warna yang kedua yaitu warna biru. Kereta itu berwarna biru. Di dalam rumah kamu ataupun di persekitaran sekolah. Kamu boleh tengok juga benda-benda lain yang berwarna biru. Oke, seterusnya. Warna kuning. Ini payung. Payung itu berwarna kuning. Kamu juga boleh ingat dan bayangkan objek lain yang berwarna kuning yang pernah kamu lihat ataupun yang ada di persekitaran kamu. Oke, baik. Untuk aktiviti mengecam warna asas ini, guru-guru atau ibu bapa boleh menggunakan aktiviti seperti dalam video ini. Iaitu stick sorting. Bahan-bahan yang digunakan cuma ada dua sahaja, yaitu bekas dan juga ice cream stick. Ice cream stick ini boleh dapatkan di DIY. Harganya cuma dalam dua ringgit setengah lah macam itu. Ya, oke. Aktiviti ini mudah. Murid-murid cuma mengasingkan patang ice cream itu mengikut warna asas. Ya, merah, biru dan kuning. Stick yang warna merah, letak di bekas merah, biru di bekas biru dan kuning di bekas kuning. Mudah kan? Nah, itu saja pembelajaran kita berkaitan dengan warna asas. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.